Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional wilayah Ngawi menyentuh angka 95 hingga 100 ribu rupiah per kilogram. Pedagang menilai kenaikan harga komoditi pedas ini karena sulitnya pasokan. Pedagang dan masyarakat meminta pemerintah segera menstabilkan harga komoditas tersebut. Harga cabai rawit di pasar besar di Ngawi menyentuh 95 ribu rupiah hingga 100 ribu rupiah per kilogram di tingkat mengejar. Harga tersebut dari semula 70 ribu rupiah pada pekan kemarin. Kenaikan harga cabai terus terjadi dalam sepekan terakhir. Pedagang menilai jika saat ini stok cabai juga susah didapat karena kurangnya pasokan. Hanya beberapa pedagang saja yang menjual cabai rawit di pasar itu. Dampak dari kenaikan harga tersebut para pedagang mengaku pembeli pun menjadi berkurang. Pembeli yang biasanya membeli hingga 1 kilogram saat ini tinggal setengah kilogram. Ada juga yang mensiasati dengan dicampur cabai keriting atau cabai kering karena mahalnya cabai rawit. Harga ini sekarang 90 ribu untuk cabai rawit merah. Kalau tampak harganya 1 kilo 65 ribu. Kalau tomat, tomat 1 kilo harganya 13 ribu. Cabai rawit hijau harganya 45 ribu. Dan ada kenaikan lagi untuk berambang atau bawang merah. Bawang merah 1 kilo harganya dulunya 28 ribu sekarang jadi 45 ribu rupiah. Bu, kalau yang tembus 100 ribu yang cabai jenis apa, Bu? Jenis rawit merah. Itu harga sampai 100 ribu? Ya, mungkin. Sekarang saja sudah 90 ribu. Rangi atau? Rangi, soalnya biasanya beli 1 on. 1 on ini sekarang nggak ada 1 on, 1 on. Soalnya mahal kadang-kadang ada yang 80, 95, sampai 100 juga ada. Sampai 100 ribu, itu jenis kelembu apa yang sampai 100 ribu? Cabai rawit kecil yang kebis. 100. 1 onnya 10 ribu. Berarti 1 belinya berapa? 100. Padahal Ibu setiap hari butuh lombok ini, Bu ya? Iya, sudah beli. Sudah selesai beli, tapi ya dikurangi belinya. Biasanya beli berapa, Bu? Tidak, masri masih. Seperempat paling sedikit. Terus sekarang? Sekarang dikurangi, se-on. Seperti diketahui, kenaikan harga cabai hampir terjadi setiap pekanya. Kenaikan ini diduga karena cuaca buruk di daerah penghasil. Akibatnya, pedagang mengurangi stok cabai yang dijual di pasaran. Pedagang dan masyarakat berharap agar pemerintah segera menstabilkan harga komoditi pedas tersebut. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.